Wali Kota Pantau Operasi Pasar Mura di Palangkaraya Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan Kooperasi UKM dan Perindustrian setempat menggelar Operasi Pasar Mura Bahan Pangan pada Kamis 15 September 2022 Kegiatan tersebut turut di pantau Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, yang turun langsung ke lapangan Fairit mengatakan, operasi pasar yang diadakan ini adalah salah satu upaya menjawab keresahan akibat tingginya harga-harga bahan pokok bagi masyarakat Palangkaraya Sebagai mana arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah harus bersinergi dalam mengatasi naiknya inflasi Fairit juga menampakkan, operasi pasar akan kembali diadakan di kelurahan-kelurahan yang lainnya untuk LPG, 13.000, dengan menjawab keresahan tinggi harga nah disini juga LPG kita jual sesuai harga ya dari Rp22.000 kalau disana harganya Rp140.000 nah disubsidi Rp10.000 jadi ini salah satu juga untuk seperti arahan Pak Presiden untuk apa namanya inflasi merangkukan operasi pasar merangkukan kerjasama antar daerah adalah hal seperti itu termasuk yang banjir Pak ya? ya ini kenapa di pasar KH yang juga itu dilakukan karena juga banyak dari masyarakat yang banjir itu juga termasuk untuk ke depannya apakah ada lagi Pak? ada jadwal kita kan ada beberapa titik yang sudah di melalui dinas disperintah KOP jadi setelah ini ada lagi di kelurahan Langkai ada di beberapa kelurahan yang hari ini hanya utus di kelurahan Palangka jadi kenapa kita mengambil di pasar Kahaya karena juga di belakang kan banyak suara-suara kita terkena apa? jenangan banjir di bawah jadi makanya kita laksanakan di pasar Kahaya sebelumnya operasi pasar juga dilaksanakan di kelurahan Menteng kelurahan Palangka Raya dan akan datang di kelurahan Langkai sementara itu Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Kota Palangka Raya Hadrian Syah mengatakan pihaknya menggelar operasi pasar bahan pangang ini sebagai upaya pemerintah kota Palangka Raya dalam mengurangi beban masyarakat selain itu sebagai salah satu langkah strategis menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok yang sebagian mengalami kenaikan pasca penyesuaian harga PPM Dari Palangka Raya Daniel Susanto Tobengan TV Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe dan subscribe Terima kasih.